Hai guys, welcome back to my vlog Hi guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini tuh aku mau kasih tips atau cara gimana sih aku mengatasi kulit wajah yang berminyak Sekalian juga aku mau rekomendasiin produk yang bagus banget buat pengguna krim Eko ya guys ya Karena emang sampe saat ini pun kalian masih tertarik banget sama krim Eko guys Jadi ini bener-bener the best product, semoga kalian liat sampe akhir ya Kalian harus coba, pengguna Eko wajib banget coba So sebelum kita lanjut ke videonya, boleh lah ya minta supportnya gitu oke Please klik subscribe, oke jangan lupa like-nya guys Saya maafkan banget ya situasi yang berisik ini, kalian harus mengerti ya guys ya Apaan lu, aku udah mengerti gitu ya Oke Oke thank you buat kalian yang udah klik tombol subscribe ya So sekarang kita lanjut ke tipsnya Cara yang pertama cuci muka secara teratur ya guys Jadi guys tipe kulit wajah aku tuh tipe kulit kombinasi ya guys ya Jadi pas nggak pakai skin care, di area sini tuh, ini tuh kering, terus sini kering, terus sini tuh kayak lembab sedikit Nah yang paling parah di sini berminyak guys, lebih parah lagi pas aku nggak pakai skin care ya, skin care ya oke, bib Jadi ketika aku nggak pakai skin care guys, aku selalu membersihkan muka secara teratur ya Karena emang nggak betah banget, punya minyak berlebih di wajah Itu tuh kayak buat muka jadi kusam gitu ya, ya apalagi kagak skin care gitu ya Jadi cara yang aku lakukan itu, pertama selalu mencuci muka secara teratur guys Itu wajib banget loh, buat kalian yang punya wajah berminyak, kalian harus banget rajin membersihkan wajah oke Tips yang kedua, yaitu pilihlah produk sesuai kebutuhan kulit atau jenis kulit kalian gitu ya guys Jadi nggak boleh asal, kalau kulit kalian kering, pilihlah produk yang cocok untuk kulit kering Dan selain sebagainya yang kayak kulit berminyak, kombinasi ataupun normal Itu bener-bener harus disesuaikan Harus disesuaikan ya guys ya, harus disesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing Contohnya buat kulit yang rada-rada berminyak gitu, aku saranin pilih produk itu yang mengandung salicylic acid gitu ya Kayak aku contohnya, ini aku tuh pake serumnya Scarlett, nah ini tuh kayak ada salicylic acidnya Terus ada kayak tea tree waternya, ini tuh bermanfaat banget buat mengontrol minyak gitu ya Mengendalikan minyak pada wajah gitu guys, bagus banget nih, aku cocok banget nih pake ini Dan emang asli sumpah, mengontrol minyak banget Jadi gini-gini aja guys, ketimbang tidak pakai ini sama sekali Nah ketika aku tidak pakai ini, itu minyak lebih parah banget sih Tiba-tiba kayak, uuuuhh, kayak tetesan keringet ya, keringet waktu nyangkul di sawah gitu ya Beat Tips yang terakhir dari aku adalah Selalu sedia oil control ya guys ya, jadi aku mengandalkan clean and clear ini Kenapa? Karena ya, oke guys, manfaatnya bagus banget buat mengendalikan minyak di wajahnya secara berlebih Kayak ini kan bagian untuk setelah kita cuci muka, nah sebelum cuci muka tuh nih, aku pake ini nih guys Ini tuh emang the best banget, aku gak tau abis berapa botol ya Waktu itu aku pernah gak lanjutin, aku gak pernah pake lagi, tapi karena minyaknya gak berhenti ya di bagian hidung ini Jadi aku lanjutkan lagi guys, dan ini favorit banget, wanginya enak ya, harganya murah, selawe kayaknya Gak tau selawe, itu 25 guys, oke Nah ini the best, favorit banget, warnanya cantik ya kan, kemasannya unik gitu, cakep lah dibawa kemana-mana gampang ya kan Nah terus itu ini kayak ada wangi orange gitu ya, wangi-wangi jeruk gitu Oke guys itu dia tipsnya ya, tips cara mengendalikan atau mengontrol minyak pada wajah guys Semoga tipsnya berguna ya, jangan lupa klik tombol like, oke Subscribe juga guys, oke Maaf banget ya buat keadaannya berisik ya guys, aku harap kalian mengerti Dan ini banyak suara burung-burung, burung, 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 burung Lanjut guys, nah ini the best banget produk yang pengen aku rekomendasiin ke kalian buat para pengguna krim Eko ya Jadi kan karena banyak dari kalian tuh yang tanya dan bingung banget, dilema gitu ya kan Pake serumnya yang bagus itu di muka apa gitu Terus aku saranin ini kan pada waktu kayak di chat gitu, aku saranin pake produknya Scarlett Ini cocok banget sama krim Eko ya guys ya Dan tidak menimbulkan jerawat, ini bagus banget Tapi kalian tuh kayak pada takut lah, takut kagak cocok lah begitu ya kan Jadi ini mau aku rekomendasiin produk yang bagus banget Ini produknya Thailand Jadi ini dia guys Nah jadi produk ini tuh namanya produk Precious Skin dari Thailand ya guys ya Precious Skin Thailand, kagak tau gue ngucapinnya bener apa kagak Ini tulisannya guys Precious Skin Thailand Ini vitamin E baby face serum guys Nah cocok banget tuh guys Nah dari sabun kan vitamin E tuh emang cocok banget sama krim Eko dan tidak berjerawat Buat gue ya selama bertahun-tahun aku selalu pake sabun Fortis yang mengandung vitamin E Dan ini aku beruntung banget sih nemuin produk yang satu ini kenapa Karena ini sudah mengandung vitamin E, ini dari buah peach kalo gak salah Nah tuh kalian bisa liat gambarnya ya Ini tuh kajaiban banget gitu ya Ini kayaknya bagus banget nih produk nih Kalian harus coba nih Coba wajib banget nih Harus order guys Ini bukan endorse ya Awas kalian kirain gue endorsean Tapi gue bakal taruh link description Gak bisa mas inggris Ini bukan endorse Ini bukan endorse Ini bukan endorse Tapi walaupun bukan endorse Karena ini produk yang unik banget Jarang aku temuin vitamin E Di dalam serum rata tuh vitamin C Ya Kagak Vitamin E tuh jarang Di serum tuh Kalo buat gue ya Selama gue pake serum Jarang banget sih nemuin vitamin E di serum Ya Karena krim meko tuh rata-rata gak cocok banget sama produk yang mengandung bahan-bahan Termasuk vitamin C Itu toko utama vitamin C ya Jadi ini tuh kayak keberuntungan banget ketika aku menemukan produk ini gitu ya Yang mengandung vitamin E gitu ya Dan bentuknya serum guys Rata-rata bentuk serum tuh jarang banget Aku temuin kayak Kandungannya vitamin E jarang Buat aku ya Buat kalian yang udah menelusuri serum-serum Amid Maksud amidnya itu Ya maaf kalo Misalnya ada serum lainnya Yang mengandung vitamin E gitu ya Karena Yang aku pake tuh rata-rata vitamin C gitu ya Gitu guys Dan seperti suatu keajaiban ya guys Yang bisa ketemu produk ini gitu ya Bisa nemuin produk ini gitu Di Shopee ya Nah linknya aku bakal taruh di description box ya guys Kalian bisa langsung klik Disitu Terus dia kayak ada Cuci mukanya juga Yang mengandung vitamin E Kalo misalnya kalian gak cocok sama Portis nih Kalian bisa coba-coba ya kan Siapa tau berhasil ya kan Ini tuh bisa mengglow Kan kulit guys Glowing maksud gue ya B Ya fungsinya itu apa aja Yang pertama Produk ini tuh bisa mencerahkan kulit ya guys ya Pastinya bagus banget buat pengguna meko nih Harus coba ye Dan yang kedua ini tuh bisa Menyamarkan atau menghilangkan noda hitam Pastinya itu bagus banget kan Buat kalian yang bermasalah sama noda hitam Ini cocok banget guys Pake produk ini Coba Coba ye Terus bisa meningkatkan elastisitas kulit ya guys ya Terus bisa membantu kulit lebih kenyal gitu guys Moish Moish gitu ya Terus lembab pastinya Sarang he Sumpah fix asli banget Kalian harus coba buat pengguna krim meko ya Aku saranin ini buat pengguna krim meko Harus coba banget guys Dan untuk harganya kalian gak perlu khawatir ya Menurut gue sih ini lumayan Maha sih Tapi kan Wancosnya bagus guys Iya kan Harganya tuh hampir sama kayak Produknya Ini Ini sekitar Ini 75 ya Kalau di official store-nya 75 Nah ini tuh sekitar 70 ribuan Agak Menurun dikit kan Nah budgetnya Lumayan 5 ribu guys Itu dia guys ya No endorse Please Ini bukan endorse Tapi ini Menurut aku sih Ini penting banget Buat pengguna-pengguna meko Di luar sana ya Kan banyak banget tuh Dari kalian yang masih kayak Kak Saranin dong produk yang bagus Buat krim meko ini apa Bla 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 Segala macem Dan aku menemukan kajaiban Yang satu ini guys Dan Saran ya Nah itu dia guys ya Untuk saran Gimana sih cara aku Mengontrol minyak pada wajah Dan rekomendasiin produk Yang bagus banget Buat pengguna meko nih Karena banyak banget Dari kalian nih yang suka DM-DM Terus kan Kayak chat-chat Laut messenger Ya kan Kak gimana dong Kasih tau dong Ini produk-produk yang bagus Buat Kayak krim meko gitu Biar cocok sama krim mekonya Gitu Nah aku saranin Pake banget Serum ini Kalian harus coba banget guys Wajib coba ya guys ya Nah karena udah direview kan ya Kayak udah dikasih tips kan Boleh lah Boleh lah Minta-minta supportnya Gak apa-apa Faktor kasian Gak apa-apa deh Ya Mending klik gitu Jangan lupa ini ya nih Harus Oke Oke Thanks for watching See you on my next video Bye-bye Annyeonghaseyo Annyeonghaseyo Sampai jumpa